Selamat malam, jumpa lagi bersama Custom Body Kita review, kita spill spesifikasi gopet mesin Mio warna putih Ini malam-malam, kenapa malam? Waduh, ya sempatnya malam Oke, tidak panjang lebar Untuk menghemat kuota Oke, seperti ini penampakannya Gopet edisi warna putih Kita mulai dari atas Atas hand grip Hand grip, proteper Proteper, proteper, proteper KW Master rem Ya, masih bawaan motor ya, Mio ya Stang MTB Atau bisa stang apa aja Saya biasa pakai stang MTB MTB Ini harga Rp 30.000an lah Sekarang pada kenaikan Tiang Pakai sepeda lipat Ini sekitar Rp 35.000an Pada naik sekarang Ya, begitulah harga Tidak stabil Untuk selang, harga sama ini juga Saya juga bingung, ini yang silver lebih mahal dibanding warna merah atau kuning Ini Rp 30.000an Saya beli No name Kalau untuk ini Kabel rem belakang masih bawaan Mio Cuma kita sambung Ya Cara penyambungannya Saya belum bikin tutorialnya Nanti suatu saat Nanti kita lihat tutorialnya Jadi kita sambung Dengan elas Di elas Ada dua versi Saya punya Ada dua versi Ada yang di elas dengan Tiang rem motor bebek Ada juga Di elas dengan Kabel dalam Motor Mio itu sendiri Atau Matic itu sendiri Untuk Tali gas Custom Kita menggunakan Vespa bisa Ini sepeda juga bisa Ini sepeda Kita pakai sepeda yang Genio Nggak jadi masalah Sama aja Paling kita tinggal ngerobah disini Dalamnya Pentilnya Apa ini Oke Turun ke bawah Oh ini dulu Saklar Kita pakai domino Domino-dominoan Ini starter Ini lampu Minimalis Ya standar boket Begitu minimalis Lanjut ke bawah Lampu Lampu Tetap seperti yang Lalu-lalu Kita pakai 24 led Mereknya modis Karena Lebih terang aja ya Lebih terang Percaya ini lebih bagus Harga juga Nggak terlalu mahal Ini sekitar 40 kali sekarang ya 40 ribuan Murah sih Jangkau lah Oke Lari ke bawah Sok Asok Semua Ori Bawaan Mio Termasuk Kaliper Atau pala babi Nia Mio Untuk Kiringan Kita menggunakan Bit Yang Mio juga bisa Bit Karena bit Diameternya lebih kecil Nggak jadi masalah Sama aja Lobang Oke Nah Kita untuk Melihat Ininya nih Agak sedikit Oke Kalau untuk Ban Swallow Depan Swallow Tipenya Saya juga Tidak tahu Ukuran 350 10 Lupa saya Tipenya Pelak Seperti biasa Untuk pelak 10 Kita custom Ya Sebagai identitas Saya Kalau custom Nggak pernah Menggunakan jari-jari Menggunakan ini Selain permintaan Konsumen Pakai jari-jari Satu hal Kalau pakai pelak Custom ini Lebih ekonomis Ya kan Dibanding jari-jari Kekuatan Sama aja Yang penting Asal jangan ditabrakin Ya Dan nama juga Barang beginian Kalau Wow Lihatnya Mungkin lah Oke Lari ke tengah Tengah Ada penambahan Di desain sekarang Pakai penutup Aki Aki disini Pakai penutup aki Dibalut dengan Spotlight Model karbon Atau spotlight Apa aja Bisa Ini menggunakan Bahan akrilik Makanya dilapis Spotlight Arter transparan Aki lebih Bersih Begini Dalamnya Seperti biasa Kelifrikasi Di ayam Ada di kolong Seperti ini Aki Untuk bawah Menggunakan Petral Ada lampu Kolongnya Lampu Biru Ada lampu Desain sekarang Desain ini Untuk tiangnya Menggunakan Unitep Kita coba Warna Chrome Supaya ada Aksen apa Gitu Biar agak Clean 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 Gitu Karena Motornya warna putih Biar kelihatan bersih Clean Yang kita pakai Ini Untuk harga Aki 100.000 Mungkin Untuk harga Yang ini Hampir 40.000 37.000 An Belum Ongkir Untuk saddle Nah Untuk desain sekarang Begini Lebih kuat Tabuar Langsung Saddle Menggunakan Tapspot Ini 60.000 Wan 60.000 Oke Mari ke Semana Ini Oke Ini Biasa Seperti biasa Desain saya Belum ada Perubahan Menggunakan Tank Warna putih Atau Orang Untuk kapasitas Kurang lebih 1.4 liter Untuk Filter Variasi Ini Tank Harga 35.000 Ini Variasi Harga 20.000 25.000 Untuk Mesin Segala macam Mesin Standar Wheel Semua Bawaannya Mesin Standar Semua Standar Apalagi Ini Lampu Belakang Lampu Belakang Kita Menggunakan Eagle Eyes Desain Sekarang Menggunakan Eagle Eyes Ada Flashernya Harganya Murah 15.000 Apa Ya Sepasang Untuk Halpot Tetap Kita pakai Merk Gacor Produk Purwalingga Sandless Oke Ini Sudah Rekomen Suaranya Ngebas Bulet Enak Dendengar Oke Untuk Desain Kali Ini Juga Ada Perubahan Biasa Kita Pakai Cover Kita Tidak Menggunakan Cover Karena Cover Agak Terlihat Gemuk Mesin Satu Hal Itu Kedua Apa Ya Lebih Kapisannya Lebih Minimalis Lebih Clean Tidak Ada Warna Ini Lebih Mengkilap Terlihat Lebih Mengkilap Banding Ada Bulk Plastik Oke Seperti Itu Ini Sudah Tau Ini Pakum Mana Kalau Di Mio Pakum Ininya Diteng Jadi Kita Bikin Pakum Ini Kita Sambil Test drive Masih Test drive Hari ini Masih Test drive Ini Baru Belum Lama Selesai Kemarin Selesai Ini Sudah Test drive Kita Cek Kelayakannya Cek Mesin Cek Apa Segala Macem Takut Ada Minus Kita Tes Dulu Kelayakannya Oke Sudah Langsung Kita Hubungi Yang Mesen Ya Oke Seperti Itu Video Kali Ini Tentang Spesifikasi Oh Ya Lupa Ya Untuk Nalkot 150an Banyak Di Online Ya Polingga Sandlist Kalau Pelek Sama Ini Pelek Kawinan Kalau Pelek Kawinan Ini Juga Ada Kenaikan Lagi Penggal Bubut Biasa Kemarin 150 Sekarang 200 100.000 Ya Gak Tau 2003 Jadi Banyak Kenaikan Naik Jasa Bubut 200.000 Belum Jasa Potong Saya Motong Sendiri Untuk Pelek Belakang Pake Genius Ukuran 120 X 10 Milano Ini Genius Mantap Pat Baru Ya Untuk Ban Belakang Ini Harga Tubless Cuman Karena Emang Pelek Pelek Besi Jadi Pake Ban Dalam Untuk Ban Belakang Berikut Ban Dalam Menghabiskan Biaya 300.000 An Ya 300.000 Untuk Depan Menghabiskan Biaya 220 Sampai 250 Untuk Pelek Karena Pelek Mio Kita Tidak Dikalkulasi Cuman Paling Jasa Potong Sama Jasa Bubut Ya Kita Berkira Berkira 2.5 Berikut Baut Baut Mungkin 300 Untuk Pelek Aja Baut Baut Baru Semua Oke Untuk Cet Cet Sekarang Menggunakan Warna Putih Super White Kata Si Toko Cet Agak Sedikit Risi Kalau Warna Ini Biasa Kalau Untuk Cet Bahan Bakunya Menghabiskan Biaya Sekitar 250 Ribuan Kompresor Ya Tenor Cet Foxy Pernis Kayak Gitu Belum Jasanya Jadi Kalau Kalkulasi Part Mungkin Satu Bot Gopet Ini Menghabiskan Atau Menelan Biaya Part Custom Ya Berikut Custom Belum Jasanya Menghabiskan Mungkin 1,5 Standar 1,5 Sampai 2 Juta Ya Segitu Part Boleh Hitung Hitung Sendiri Dari Ini Ban Semua Nah Nanti Ada Yang Tidak Dihitung Mungkin Kayak Baut Baut Nah Gitu Ya Kurang Lebih Begitu Jasanya Ya Lumayan Kalau Buat Buat Begini Jasanya Lumayan Selain Bisa Sendiri Oke Kalau Menurut Saya Lebih Baik Beli Aja Ya Lebih Murah Bikin Pusing Ya Oke Seperti itu Masih kita Check up Check up Takut Ada Kekurangan Sebelum Dikirim Atau Sebelum Si Pemiliknya Ngambil Ya Oke Video kali ini Cukup sekian Panjang lebar Ya Tentang Spek Review Wah Ini rangka Baru Untuk Video ini Ya Segitu Dulu Nanti kita Lanjut Video Yang lainnya Tentang Gopet Atau Apalah Untuk Kali ini Mungkin Yang ramai Gopet Nanti Mungkin Gopet Lagi Gopet Lagi Ya Mungkin Yang subscriber Bosen Nanti Kita Seling Seling Oke Yang belum Subscribe Batu Subscribe Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi